Halo guys, banyak sekali makhluk hidup yang ada di dunia ini, bahkan beberapa dari mereka memiliki ukuran yang sangat fantastis dan terkenal dengan keganasannya, seperti yang satu ini. Iya, pada video kali ini, kita akan mengulas informasi tentang 5 ular terbesar yang pernah ada di bumi, versi sebeding kembun channel. Ular Titanoboa Titanoboa, atau biasa disebut sebagai buah titan, adalah spesies ular yang hidup pada sekitar 50 hingga 60 juta tahun yang lalu, selama zaman Erosen. Secara ukurat, tubuh ular yang satu ini memiliki ukuran tubuh yang sangat luar biasa, panjangnya mencapai 12 sampai 12 meter, dan beratnya mencapai 1135 kilogram. Memiliki tubuh yang sangat besar dan berotot, sehingga sangat memungkinkan mereka untuk mendominisi lingkungan dan memakan mangsa yang sangat besar. Secara fisik, hewan yang satu ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping, dengan kepala yang besar dan leher tebal. Kulitnya halus tanpa sisik, dan giginya kuat besar. Hewan yang satu ini biasa hidup di rawa-rawa dan berairan yang hangat di Amerika Serikat, terutama di daerah yang sekarang dikenal sebagai Columbia. Dikarenakan memiliki ular yang sangat besar dan gigi rajam, ular yang saat ini menjadi pembangsa utama di ekosistemnya. Mereka biasa memangsa hewan-hewan semi-akwatik seperti reptila, mamalia, dan ikan yang hidup di sekitar perairan itu. Ular ini punah sekitar 58 hingga 60 juta tahun yang lalu bersama dengan perubahan iklim yang memengaruhi habitat makanannya. Fosil-fosil di tanah buah pertama kali ditemukan di tambang Cerejon, Columbia pada tahun 2004. Oleh si kelompok ilmuwan termasuk Paleotologis, Jonathan Bloss, dan Carlos Jaramillo. Penemuan ini menjadi sorotan dunia dan membuka pengetahuan baru tentang kehidupan perubahan di bumi tercinta ini. Anakonda Selanjutnya ada Anakonda nih guys, ular yang sangat terkenal dan mulai genda, bahkan ingin dapat membangsa manusia. Ular ini termasuk dalam Cenus Eonectus yang memiliki panjang tubuh sekitar 5-7 meter, atau bisa lebih, dan memiliki berat sekitar 500 pounds atau 227 kilogram. Memiliki tubuh yang besar dan berotot, serta silinder dengan kepala yang relatif kelebih kecil. Ular ini biasa saja dibunuhkan di sekitar rawa-rawa sungai dan danau yang ada di sekitar Amerika Selatan, terutama di negara-negara seperti Brazil, Venezuela, Columbia, dan Paraguay. Hewan yang satu ini adalah pemangsa utama di ekosistemnya. Mereka memakan berbagai jenis mangsa, termasuk memalai seperti cebibara, rusa, dan bakari, serta burung ikan dan raptor lainnya. Selain itu, ular ini dikenal dengan metodenya yang unik dalam membangsa makanan, yaitu dengan memelitkan tubuhnya yang kuat di sekitar mangsa dan kemudian melannya hidup-hidup. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan anak kona dapat menahan makanan dalam perutnya selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Reticulate Python Spesies selanjutnya adalah Reticulate Python, atau biasa juga disebut sebagai Sangca Kembang. Adalah salah satu jenis ular dari suku Pythonidae, yang memiliki ukuran sangat besar dan panjang. Ular ini bisa memiliki panjang mencapai 9 meter atau 30 kaki. Memiliki mata yang lebih besar dan kepala kecil, lebih kecil dari tubuhnya. Tubuhnya panjang, rampin, dan silindris. Hewan ini dikenal sebagai ular terpanjang di dunia. Secara habitat, ular yang suatu ini adalah jenis ular yang banyak tersebar di seluruh dunia yang melibuti wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Ular ini tersebar dalam berbagai habitat termasuk hutan hujan savana dan daerah pertanian. Hewan yang satu ini merupakan pemangsa yang efisien. Mangsa utamanya seperti rusa, babi, dan berbagai jenis mamali kecil lainnya. Mereka menggunakan metode gulung dan remas untuk menangkap dan mencekik mangsa-nya. Kemudian menelannya utuh. Hewan yang saat ini memainkan peran penting dalam ekosistem dengan mengadalikan populasi mangsa tertentu, membantu menjaga keseimbangan alam. Sebagai predator teratas diantai makanan, mereka membangkani populasi mangsa dan berkontribusi pada penyebaran penih tanaman melalui kotoran mereka. Sayangnya, ular ini sangat diincar dalam perdagangan satwa liar ilegal karena ukurannya yang sangat besar dan kulitnya yang indah. Hal ini telah menyebabkan penurunan populasi dan dia dianggap sebagai spesies yang rentan. Buah Konstriktor Ya, buah konstriktor atau biasa disebut sebagai buah pemelit adalah spesies ular buah yang tersebar di sebagian besar dari Atropis, Amerika Selatan. Ular ini termasuk dalam ular yang bertubuh besar. Disebut sebagai buah pemelit karena mereka terkenal dengan kemampuan melilit mangsa dan meremasnya hingga mati sebelum memangsangnya. Tubuh hewan yang satu ini besar dan silindris dengan kulit yang halus dan warna yang bervariasi. Buah ini memiliki ukuran panjang sekitar 1,8 sampai 4 meter dan lebih besar daripada spesies-spesies tertentu seperti buah konstriktor Argentina. Secara habitat, hewan yang satu ini dapat ditemui di berbagai habitat di Amerika Tengah dan Selatan. Termasuk hutan hujan tropis, sabana, dan wilayah berhutan. Mereka juga sering berkeliaran di daerah dekat air seperti sungai, kawarawa, dan memakan sebagai jenis mangsa termasuk burung, kamalia, dan reptil. Setelah berhasil mengejar mangsanya, hewan yang satu ini akan melilih tubuh mangsa tersebut, meremasnya hingga tak dapat bernafas, dan kemudian menelan mangsa tersebut secara utuh. Proses pencernaan dapat memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada ukuran mangsanya. Hewan yang satu ini termasuk dalam hewan Ovovivipar yang berarti mereka melahirkan anak-anak yang sudah berkembang sebelumnya, bukan bertelur. Setelah masa kehamilan selama 4 sampai dengan 8 bulan, seekor betina dapat melahirkan 10 hingga 60 anak. Anak-anak hewan yang satu ini biasanya terlihat mirip dengan versi miniatur dari orang tuanya, dan dapat mandiri segera setelah lahir. King Cobra Ya, King Cobra adalah salah satu ular berbisa terbesar di dunia. Mereka memiliki ukuran tubuh yang panjang, silindris, dan ramping dengan panjang yang dapat mencapai 3 hingga 5,5 meter. Bahkan ada yang mencapai 6 meter atau lebih. Kulit hewan yang satu ini biasanya berwarna hijau atau caklat olfika dengan pola bulan kuning atau kuning terang. Di beberapa daerah, ada variasi warna seperti berwarna hitam. Secara fisik, kebalik King Cobra cukup besar, segitiga dan dilengkapi dengan sepasang mata besar dengan penglihatan yang sangat baik. Mereka juga memiliki sepasang tarin depan yang sangat panjang, hingga 1,8 cm, yang digunakan untuk menyuntik pisah kemangsanya. Kalau mau menemui hewan yang satu ini, hewan ini biasa ditemui di beberapa habitat, termasuk hutan hujan tropis, hutan dataran rendah, hutan berkunungan, dan wilayah berhutan. Mereka juga bisa ditemukan di daerah yang berdekatan dengan air seperti rawa-rawa dan banyak tersebar di berbagai wilayah besar Asia seperti India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, dan Singapura. Ular ini adalah pemangsa yang kuat dan memakan utamanya adalah ular lain termasuk ular berbisa lainnya. Mereka juga memakan mamalia seperti tikus dan burung. Untuk makan, mereka mematuk mangsa mereka dan kemudian menunggu hingga bisa mangsa tersebut memulai lemah sebelum memakannya. Secara reproduksi, King Cobra adalah ular ovipar yang berarti bertelur. Bitnya biasa menerlakan sekitar 20 hingga 40 telur dalam sarang yang dibuatnya. Di tanah atau di bawah daun pusu. Bitnya akan menjaga telur-telur tersebut hingga meletas. Dan anak-anak King Cobra akan segera mandiri setelah meletas.